YK, DP, serta ML, tiga pelaku kurir narkoba jenis ganja diamankan Satuan Narkoba Polresto Tanggerang Kota. Pengungkapan narkoba jenis ganja lintas provinsi ini setelah tertangkapnya salah satu pelaku berinisial YK di res area Karang Tengah, KM14, Kota Tanggerang. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan paketan ganja kering seberat 14,5 kg lebih siap edar. Selain itu, polisi juga mengamankan satu orang kurir berinisial RHICO yang didapati memiliki narkotika jenis sabu seberat hampir setengah kilogram. Dari pengakuan pelaku, sabu-sabu didapat dan dikendalikan dari jaringan lembaga pemasyarakatan di wilayah Jakarta. Pengungkapan pindah-pindah jenis sabu dan ganja. Satu tersangka jenis sabu ini diamankan di Rombol, di rumah Pontrakan, dan ditemukan para bukti sertanya lebih kurang 400 gram. Kemudian, ada satu pengungkapan lagi tersangka kasus narkotika jenis ganja. Berat total pelaku putih ganja ini hampir 14,5 kg. Tersangka yang berhasil diamankan ada tiga, dan ini TKP-nya ada di Garang Tengah, di rest area. Kebetulan pendistribusian ini akan sempat, akan didistribusikan ke wilayah Jakarta dan ke Sukabumi. Namun, Sukabumi juga sudah sempat didistribusikan oleh tersangka, dan ini merupakan jaringan Sukabumi Aceh, untuk khusus barang bukti narkotika jenis ganja. Kalau untuk sabu, ini jaringan lapas biasa yang ada di Jakarta dan Pantan. Polisi tengah mengejar seorang pelaku lainnya berinisial JON, yang memasuk ganja kering kepada pelaku, dan sudah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Terima kasih.